Di set-set awal gitu, dia kurang lepas gitu sih permainan, jadi saya lebih ada kesempatan untuk neken dia juga, terus saya dapet kesempatan banyak untuk lebih megang permainan juga, jadi mungkin itu yang bikin dia kayak gak lepas dari awalnya gitu sih di set kedua juga. hampir sama sih kayak set pertama, dia kayak banyak apa ya, satu banyak ngelakuin kesalahan sendiri, terus juga banyak bola-bola di dia tuh balikannya yang gak sulit gitu di saya, jadi malah bolanya dia ke saya tuh malah bikin sulit dia sendiri gitu. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin? Ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Kalau tipe sih mungkin bola, bolanya Porn Pawe gak sejahat Racanok ya, walaupun emang sama-sama bola atasnya bagus, cuma pastinya Racanok kualitasnya juga lebih di atasnya Porn Pawe lah, secara dia juga udah pemain yang banyak juga, juga pengalamannya pemain, pemain apa ya, pemain top dunia juga kan, jadi pastinya dia dari kualitas pukulannya, dari kualitas dia, cara dia main pun pastinya lebih susah sih daripada tadi. Kalau sama Racanok sih di pertemuan terakhir juga kan, saya kalahnya stride set kan, jadi pengennya sih main kayak penuh motivasi gitu aja sih, kayak gak mau ini aja gak mau gampang buang poin, terus juga harus bisa ngajak dia main apa ya, ngajak dia main apa ya, kayak rame gitu lah mbak, biar kesayangnya juga dapet PD-nya kayak gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah? Oh ada? Ada ya? Kalau perbedaan sih gak terlalu kelihatan banget sih, cuma emang kalau Om Oni kan dia cowok kan, pasti cara penyampaiannya juga dia ke atlet-atletnya juga kan lebih, lebih, gimana lebih neken gitu daripada Cimeme. Mungkin cara penyampaian Cimeme itu kan lebih halus, jadi Om Oni cuma kayak lebih tegas aja sih ke kita, jadi mungkin itu yang gak ada di Cimeme, kayak gitu. Kurang lebih sama mbak. Oh enggak sih, gak tertengah juga. Apa ya, ya bisa dibilang lebih ada yang bantu gitu sih, dulu kan pelatih kan cuma satu, jadi apa-apa dikerjain sama Cimeme kan sendirian juga. Jadi dengan ada Nyom Oni itu, kita mungkin bisa lebih kayak tahu tanggapan dari dua sisi gimana saat kita main, kayak gitu, jadi lebih kayak banyak masukan juga kalau ada pelatih, dua pelatih gitu. Kalau kemarin-kemarin belum ini sih, belum kayak ada rencana apapun, karena juga Racanok kan tadi ketemu sama teman sendiri juga kan, dan dari kita sendiri juga berharap kan teman sendiri juga yang bakal lawan, jadi lawan kita gitu kan. Jadinya belum ada omongan apapun sih, untuk kedepannya. Oke, sudah? Sudah ya? Udah gak ada lagi ya? Oke. Terima kasih Grego. Foto dulu sebentar.